Pemirsa jatuhnya korban jiwa saat bencana banjir sebenarnya bisa dicegah atau setidaknya dikurangi bila warga menguasai kemampuan menyelamatkan diri. Dan untuk tujuan ini, TNI Katan Laut dan Polri siang tadi menggelar latihan SAR untuk warga di Sungai Kalimalang, Jakarta Timur. Puluhan orang dari berbagai kecamatan di Jakarta Timur ini mengikuti pelatihan dan pengarahan dari pasukan katak TNI Katan Laut dan Senkom Mabes Polri di aliran Sungai Kalimalang, Jakarta Timur. Mereka tampak bersemangat. Terlebih rata-rata warga ini adalah korban banjir besar yang melanda Jakarta Februari lalu. Abdul Rozak, salah satu peserta yang saat banjir lalu rumahnya tergenang banjir setinggi 3 meter mengaku mendapat banyak pelajaran dari pelatihan SAR. Pekirian ini sangat baik, karena apa? Untuk mengantisipasi apabila terjadi banjir suatu waktu. Jadi kita tidak harus menunggu pertolongan dari tim yang ada. Tapi dengan kita yang sudah berlatih ini, dengan sendirinya bisa membantu warga yang ada di sekitarnya. Sementara warga lain yang datang namun tidak ikut latihan, melihat perlunya latihan seperti ini untuk lebih sering dilakukan. Ya, bagi saya warga sini ya syukur Alhamdulillah, senang sekali, merasa dilindungin gitu. Terima kasih. Mereka ke banjiran juga? Ke banjiran, habis itu semua juga barang. Iya. Pelatihan menghadapi banjir ini meliputi bongkar dan pasang perahu karet, korban tenggelam, dayung, dan mengantisipasi bila kapal karet terbalik. Dan menurut saya laporan tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Gustaf Olya, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.